Setelah tahun 2013 silam, kini kota Tanggerang kembali berhasil membawa pulang Piala Adipura Kencana 2017 untuk kedua kalinya. Wali kota Tanggerang, Arif Wismansyah, langsung menyerahkan piala tersebut ke petugas di Dinas Lingkungan Hidup. Piala Adipura Kencana langsung dipersiapkan untuk diarak keliling kota dalam bentuk pawai kendaraan. Seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah kota Tanggerang nampak antusias terhadap capaian tersebut. Hari ini kota Tanggerang meraih Adipura Kencana dari Bapak Presiden Piala Indonesia yang diserahkan oleh Pak Meku tadi. Dan mudah-mudahan dengan Adipura Kencana ini menjadi motivasi buat pemerintah bersama masyarakat mewujudkan kota Tanggerang yang berwawasan lingkungan. Kota Tanggerang yang bersih, yang hijau, yang nyaman untuk semuanya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang, Ngkos Darkasi mengatakan setiap warga harus menanam sebanyak 25 kali seumur hidupnya untuk menjaga kelestarian alam dan menciptakan alam yang lebih bersahabat di masa depan. Prinsipnya sudah sampai oleh Pak Wali tadi, mengikuti putus Presiden bahwa kita harus wajib menanam pohon 25 pohon seumur hidup. Jadi judulnya, sehingga diharapkan dunia kita tambah sejuruh. Selain Piala Adipura Kencana, Kota Tanggerang juga meraih penghargaan Sekolah Adiwiata dan Sekolah Adiwiata Mandiri. Total ada lima sekolah, empat di antaranya merupakan sekolah dasar dan satu sekolah di tingkat SMP. Keduanya lantas di arah keliling Kota Tanggerang untuk disosialisasikan ke masyarakat atas capaian di tingkat nasional. Agungandika, Kota Tanggerang, melaporkan untuk CTV Network.